Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gery, di channel saya Gery Friyadama Pada kesempatan kali ini saya akan membuat remake ya, remake video dari kondensi sebelumnya Yaitu tips memilih raket Tapi ini dengan cara yang berbeda, jadi saya akan buat part-partnya Misalkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berat dari raket Nanti part kedua membahas tentang fleksibilitas Part yang ketiga membahas tentang balance point dan seterusnya Dan nanti kita berakhir kepada satu kesimpulan Alasan yang kedua karena video yang waktu itu juga kurang jelas ya secara suara Karena waktu itu take videonya di tempat yang agak rame, jadi kurang kedengeran Makanya itu alasan yang membuat saya untuk meremake video tips memilih raket Sebelumnya jangan lupa subscribe, dukung ke channel saya Dan juga komen kalau ada pertanyaan ataupun sharing dan juga like Oke jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Kita mau membahas tentang berat salah satu raket ya Mungkin banyak kan dipabrikkan ataupun tertera di raketnya berat dari raket itu Kadang kita berkaitanya benar gak sih beratnya segitu Kita uji coba dengan satu raket yang ini 10DG ya Seperti yang kita ketahui berat dari 10DG ini 3U kurang lebih 89 gram Kurang lebihnya 2 atau 2 gram ya Kurang ataupun lebih dari 89 gram Sebelumnya karena ini masih ada isi gripnya Kita untuk menguji cobanya harus kita lepas dulu ya Nah ini udah kosong senarnya Sekarang kita lepas gripnya Ini udah lepas gripnya Kita coba juga untuk lepas wrapnya ya Biar kelihatan kayu Nah ini udah bersih ya Gripnya udah gak ada Kelihatan kayunya juga Senarnya pun gak ada Sekarang kita timbang Oke kita coba untuk timbang ya Ini pasti ada selisih teman-teman Karena memang timbangan dari pabrikan itu udah isi grip dari pabrikan itu ya Disini kan kita udah lepas grip pabrikannya kelihatan kayu aja Jadi pasti ada selisihnya ya Tapi kurang lebih hampir sama nanti kalau isiin grip ya Kita coba Kita edapin dulu timbangannya Medrenal Jadi posisi berkat berdiri Tidak ada beban Oke Jadi beratnya 81 gram Jadi ada grip dari pabrikan itu Seharusnya dia menjadi 88 gram Atau 89 Jadi kurang lebih grip bawaan dari pabrik itu Beratnya sekitar 8 gram 7 sampai 8 gram Jadi berat yang tertera pada sebuah racket baru Itu adalah baku ya Jadi misalkan 3U Dia 89 gram Jadi waktu kita beli baru itu kan dapat grip tanpa semar Jadi itulah berat sesungguhnya dari sesuai dengan tertera di pabrikannya Jadi kalau kita modif dan pantahkan selain lain-lainnya itu akan mempengaruhi berat juga ya Nah biasanya istilah berat pada racket itu dimulai dengan angka Kemudian diikuti dengan huruf U Sudah dari sononya seperti itu Misalkan 3U, 4U, 5U dan seterusnya Perkembangan berat racket Sini-sininya makin beragam ya Dulu sangat sedikit semangat Yang paling lumayan itu dulu 3U 2U masih lumayan banyak ditemui waktu tahun 90-an sampai tahun 2000-an Sekarang udah mulai jarang juga 2U Yang masih paling banyak adalah 3U ya Dan sekarang makin berkembang lagi Mulai banyak racket- racket yang lebih ringan 5U, bahkan ada yang 6U dan bahkan sekarang mulai ada yang beratnya di 7U Jadi istilahnya itu menggunakan angka dan akhiran huruf U Kemudian kita ambil contoh seperti berat racket 10DG ini ada di 3U Kemudian kalau angkanya makin ke atas dia makin ringan Kalau makin ke bawah dia makin berat Memang jadi 3U 88 gram Kalau ada yang 2U itu sekitar 93-95 gram Kalau U itu ada di 98 gram Gak ada yang lebih daripada 98 gram Nah 98 gram itu biasanya dengan silah U aja ya Gak pakai angka 1 tapi U Dan itu pun sudah ganda ya Karena sangat berbahaya ya Bisa mencederai tangan kita, pergelangan kita Karena racketnya terlalu berat Jadi memang idealnya yang paling berat itu racket zaman sekarang adalah 3U 88 gram atau 89 gram Dan sekarang malah lebih banyak racket- racket yang lebih ringan Kemudian 4U, 5U semakin tinggi Maka dia akan semakin ringan Biasanya sedisinya 4-5 gram Di setiap levelnya Kemudian berat ini adalah faktor utama Jadi menurut saya berat ini adalah faktor utama Kita menentukan pilihan untuk membeli racket Kita mulai dari yang 3U dulu Jadi racket-raket 3U itu karakteristiknya Dia adalah racket power Karena racket yang paling berat yang ada di pasaran Jadi kenapa untuk power? Karena berat dengan beratnya itu Dengan dia paling berat Kita swing racket itu lebih cepat ya Jadi kecepatan swing kita dengan tangan itu lebih cepat Karena ada beban atau berat dari racket itu juga yang membantu swingnya lebih cepat Semakin ringan semakin melambat swingnya Jadi disana salah satu letak fungsi Ataupun perbedaan ataupun karakteristik dari berat Terus kemudian yang kedua adalah Ini ya Kecepatan rotasi Racket 3U Kecepatan rotasinya tergolong lambat Karena dia berat Dan jadi dia butuh waktu lebih lama Untuk kita swing Misalkan dari kita mengambil bola back Drive back beh Kemudian kita berpindah ke drive forehand Pasti lebih lambat jika dibandingkan dengan Racket-raacket yang lebih ringan Atau misalkan di Racket-raacket 4U Racket-raacket 4U pasti lebih cepat Jadi itu yang kedua Poin yang kedua Jadi poin yang kedua adalah kecepatan swing Yang pertama power Yang kedua kecepatan swing Kemudian yang ketiga Jadi berat juga mempengaruhi tip permainan Nah biasanya kalau racket-raacket berat 3U seperti 3U ini Cocok untuk pemain single Rata-rata pemain single menggunakan racket 3U Karena dia membutuhkan power Untuk menjaga baseline musuh ya Karena dia permainan satu lawan satu Sedangkan racket-raacket yang lebih ringan Itu tergantung dari Misalkan di ganda ya Tergantung dari Dimana dia Tipe permainannya Permainan dia Jadi kalau misalkan racket 3U ini Kalau di permainan ganda Dia untuk Memain baseline Artinya tukang gebu Misalkan kalau seperti Kevin dan Marcus Marcus lah yang menggunakan racket 3U Meskipun Tidak harus selalu Dan Kevin menggunakan racket yang lebih ringan Tapi memang tidak harus selalu lebih ringan Menggunakan 3U pun tidak masalah Mungkin lebih perbedaannya di skip dan Ketepinnya Nah sedangkan racket Itu yang sedangkan racket 4U Pasti lebih cocok untuk bermain front line Atau di depan net Karena dia butuh kecepatan untuk interset bola ya Interset bola Dan juga untuk bermain Mengatur bola Dia butuh racket yang lebih ringan Supaya Kecepatan swing rotasinya itu lebih cepat Karena dia lebih ringan Dan kalau lebih berat juga Memlubani tangan dan juga power kita Jadi kesimpulannya di racket 3U ini Katalistiknya adalah untuk pemain power Dia memberikan dampak power yang paling bagus dibandingkan racket yang lebih ringan Itu otomatis sudah jelas ya Kemudian yang kedua adalah Kecepatan swing Jadi kecepatan swing dari racket ini Jauh lebih cepat Dibandingkan racket-racket yang lebih ringan 4U dan seterusnya Dan yang ketiga Untuk Percenderungan Atau untuk penyesuaian Level Level pemain Ataupun level Tipe permainan Jadi 3U ini Cocok untuk pemain baseline Kalau dalam permainan ganda Kalau tunggal pasti sangat cocok dengan racket 3U Plus racket 3U Pasti lebih berat Apalagi untuk pemula Jadi sebenarnya racket 3U ini Kurang cocok untuk pemula Dia lebih cocok untuk pemain amatir Minimal amatir Keatas Kalau untuk pemain pemula Pasti akan terbebani menggunakan racket yang punya berat 3U Dan 4U Salah satu contohnya adalah ini Astrog 68D Dia ada di 4U Kita coba untuk timbang Ini Astrog 68D Sudah ada senar dan juga gripnya Dia ada di berat 99 gram Jadi grip dan senarnya itu membuat dia bertambah lebih berat ya Seharusnya ada 80 Kalau dia dari racket baru masih kosongan Dia seharusnya ada di 84 gram Jadi kurang lebih berat senar dan berat gripnya Ada sekitar 15 gram ya Kita sudah timbang Jadi racket 4U ini dari segi power lumayan Tapi jika dibandingkan untuk 3U 3U lebih memiliki power jika dibandingkan dengan racket 4U Jadi 4U ini lebih cenderung ke all round ya Itu dari segi power Kemudian dari segi swingnya Kecepatan dia Ayunan raketnya Dia juga lebih lambat Jika dibandingkan dengan 3U Karena dia lebih ringan Jadi gaya gravitasi ya Karena lebih berat Ketika kita menggunakan tenaga Kita ayun sesuatu stick yang lebih berat Dia pasti lebih cepat juga swingnya Jadi dia lebih lambat dari segi swing Ini racket Kemudian dari swing rotasi Dia lebih cepat Dibandingkan racket 3U Swing rotasi yaitu perpindahan ya Misalkan dari bola forehand Tentang bermain drive Misalkan kita mengambil bola forehand drive Kemudian pindah ke backhand itu cepat Jadi racket 4U ini cocok banget Untuk pemain-pemain front line Di pemainan double Kemudian segmennya Nah Kalau 3U tadi Minimal amatir Pemain amatir Ke atas Kalau racket 4U ini Sudah bisa digunakan oleh pemain pemula Karena beratnya cukup ringan Untuk digunakan oleh pemain pemula Untuk ke atasnya pun tidak ada masalah ya Jelas kalau racket level atas Menggunakan racket apapun Tidak akan jadi masalah Cuma masalah di feel saja nanti Dia mungkin Kalau dia menggunakan Pemain profesional Ataupun pemain menengah Kalau menggunakan racket terlalu ringan Dia merasakan sesuatu yang kurang Maksudnya Pukulan-pukulan dia itu kurang solid Karena memang dia Levelnya sudah ada di atas Dia harus menggunakan racket advance Untuk meningkatkan akurasi Dan juga feelnya Karena memang kunci dalam perlain profesional Dia lebih ke akurasi dan konsistensi pukulan Kemudian Ini untuk racket Yang lebih ringan lagi yaitu 5U Saya ada contoh Racket ini Winstrong 700 generasi pertama Jadi ini racketnya masuk ke 4U Atau 78 gram Jadi kalau menurut saya memang Semakin ringan racket itu Ini opini saya pribadi Maka racket itu sebenernya Apa ya Membatasi kemampuan kita ya Jadi kemampuan kita yang Saya harus yang keluar 100% Memang ini menyesuaikan juga dengan level permainan Jadi untuk kerjakan kalangan amatnya ke atas Kita ke tengah Menggunakan racket-raacket Dan 4U itu Membatasi kemampuan dia Jadi kemampuan kita yang 100% keluar Karena kita menggunakan racket 5U Sehingga hanya 70% Kemampuan kita yang keluar Dan dibatasi ya Karena keringanan dari racket itu sendiri Baik kita langsung bahas aja Racket-raacket Eh racket 5U ini Dari segi power Dari segi power Dari segi power jelas Kalau menurut saya Racket 5U ini kurang Kurang dari racket 2 sebelumnya 3U dan 4U Dia paling kurang dalam segi power Karena apa? Karena dia jauh lebih ringan Dibandingkan dengan racket yang sebelumnya 5U itu ada di sekisaran 78 gram ya 76 sampai 79 gram Kisarannya Untuk racket 5U Ada juga racket yang mau di ringan lagi 6U ada di 72 gram sampai 75 gram Itu di ringan lagi Itu juga pasti mengurangi Power kita ya Dari segi permainan Dari segi power Kemudian dari segi swing Juga pasti lebih lambat Jadi swing itu lebih lambat Eee Karena dia ringan ya Seperti kita mengairkan Selai Apa namanya Selai Didi Dibandingkan kita mengairkan Sebuah bambu Sebuah bambu pasti lebih cepat Sebagian ya Dibandingkan satu bulan ini Meskipun lebih ringan Jelas memang racketnya pasti lebih ramah ya Karena dia sangat ringan Kemudian dari segi Eee Swing rotasi ya Swing rotation Kecepatannya Jelas ini lebih cepat Jadi Dia berpindah-pindah tangan Dari Pegangan forehand Tentara backhand Sebenarnya Tentara backhand Cepat di depan Lepun ini pasti lebih cepat Dibandingkan racket Tentara backhand Karena dia ringan Jadi Beban kita Tangan kita Untuk memindahkan racket itu Tidak terlalu berat ya Dia jauh lebih ringan Eh dia jauh lebih cepat Dalam hal Swing rotasi Swing rotasi Ya Rotasi Ayunan racket Pada pegangan tangan kita Kemudian Eee Peruntungannya Untuk dalam Kermainan Kalau pemain single Saya rasa Akan cepat lelah malah ya Jadi Kalau menurut saya Kalau dibawah 40 Maksudnya Jadi Menurut saya Batasan wajar Sebuah racket Adalah 40 dan 30 Kalau tidak Di atas itu Ataupun dibawah itu Membatasi kemampuan kita ya Jadi kalau misalkan Lebih ringan Malah kita lebih capek ya Saya dulu juga Eee Pengguna racket ini Eee Saya merasakan Sangat Lelah untuk Dalam permainan rally Karena terlalu ringan Karena dia membatasi Power kita Seharusnya Power kita dengan Sekian Persentase cukup Untuk ke baseline Akhirnya kita harus menggunakan Power lebih Untuk Sampai ke Baseline Seperti itu Saya merasakan Lebih capek Jadi 3U Dengan Racket 5U Itu capeknya Sama Cuma bedanya Eee 5U ini capeknya Di stamina kita ya Stamina secara Ini endurance Kalau 3U Dia capeknya Terutama Yang terasa itu Di tangan Racket 3U Coba ya Disini DG ini Dia Terasanya sangat Terasa itu Di siku Dan di bawah kita Dia Membebangi banget Yang lengan kita Kalau urusan tenaga sih Menurut saya 11-12 dengan Patunya Tapi lebih disini Sedangkan Racket 5U itu Lebih ke endurance Jadi lebih ke stamina Memang tangan gak sakit Tapi stamina kita Terpulas Karena Seperti kita Mengukul Kok yang sudah Apa Mekal itu kan Dia gak mau lari Seperti itu jadinya Kalau pakai racket 5U Yang saya rasakan Itu dari Segi Ini ya Eee Permainan Jadi dia Sangat Melelahkan Dalam hal stamina Terus Perhitungannya Ini Jelas Perhitungan Frontline Pasti sangat nyaman Menggunakan racket-racket ini Kemen baseline Kurang Karena Namanya Kemen baseline Pasti dia Tukar gebung Jadi Kalau menggunakan racket ini Terasa kurang optimal Dalam hal smash Karena Beratnya tadi Hanya 78 gram Kemudian Segmentnya Yang disasar oleh Eee Berat 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 membebani tangan dibandingkan anak-anak misalkan membebani tangan ya karena mereka masih kecil itu sangat bahaya juga sebenarnya raketnya cedera banget ini memang sekali lagi rakyat ini perhitungannya untuk pemula, wanita dan juga anak-anak jadi kurang lebih itu aja yang saya bisa jelaskan mengenai berat pada rakyat saya mencontoh ya tiga rakyat ini aja tiga kelas yang beratnya yaitu 3U, 4U dan juga 5U kalau yang lebih ataupun kurang dari itu menurut saya nggak bagus ya karena berlebihan pun nggak bagus dia bisa menciptai tangan, kalau terlalu ringan pun dia apa ya melelahkan dan nggak memberikan dampak ya jadi kita mainnya itu nggak keluar 100% kemampuannya kalau terlalu ringan juga itu opini saya, jadi makanya saya hanya memberikan contoh tiga kelas, tiga kelas beratnya hanya ini saja jadi mungkin menjadi pertimbangan juga buat teman-teman kalau menurut saya jadi tiga berat paket ini aja yang menjadi patokan kalau buat saya tiga 3U, 4U dan 5U tinggal kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam bermain lutakis kalau kita ada di amatir ataupun di menengah kita butuh rakyat yang punya power, stabilitas tinggi dan gunung yang sulit carilah rakyat yang 3U kalau kita senangnya main di, kita kelas amatir ataupun kemula ataupun menengah tapi kita senangnya main di bola-bola drive ataupun mengolah bola yang naruh sana naruh sining pakai surat jarang-jarang air power, terutama tetap di front line carilah rakyat 40U kalau teman-teman kalian lihat, kalau teman-teman masih pemula yang baru menangani lutakis ataupun menurut saya teknik lutakis, kalian bisa beri rakyat-rakyat 5U jadi segitu aja mengenai berat, kita ketemu lagi di video membahas 4U-nya tips menurut rakyat yaitu di fleksibilitas rakyat terima kasih